assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli led tipenya ini strip led 5V dan ini bisa dipotong persatuan seperti yang kalian lihat bedanya lihat jadi bila ada tanda seperti ini pada led strip ini bisa dipotong ini bisa dipotong jadi ini memang persatuan saya coba saja jadi tinggal dipotong saja seperti ini kalian potong saja ini juga saya ada keperluan untuk membuat lampu LED jadi ini lebih mudah disoldernya mungkin nanti kita coba cek dahulu resistornya berapa ke resistor 100 Ohm jadi kira-kira ini untuk bagi para pemula karena ini 5 volt jadi ada resistornya dan ini lednya ke yang jadi pertanyaan bila inputnya bukan 5 volt kita coba saja dahulu ini 100 Oh ini lednya untuk menghitung resistor serinya untuk tegangan yang berbeda kita tes dahulu ini harusnya led-led seperti ini harus maksimum 220 miliampere seset dahulu di lima volt Oke saya buat lima volt pas saya coba dahulu ini bila terbalik tidak masalah hanya tidak menyala tapi ini terlihat jelas ini positifnya ya benar arusnya 18 miliampere jadi arus i sama dengan 18 miliampere Oke ini saya coba yang sorry ini saya beli 2 meter kita lihat daya 2 meter berapa 600 miliampere kita lihat dayanya saja dayanya sekitar anggap saja dayanya sekitar 4 volt Hai artinya per meter dayanya ini tipe apa tipe strip led 5 volt USB dayanya 2 volt per 1 meter ini kalau tidak salah satu meter itu 60 led dan bisa dipotong satu persatu Oke kemudian jadi pertanyaan kalian perhatikan bila kalian menggunakan tegangan 12 volt kalian perhatikan perhitungannya jadi rangkaian seperti ini sama hanya saja ini mengalir harusnya 18 mili i r jadi kita hitung besar airnya bila 12 volt kita cari dahulu tegangan spesifikasi lednya jadi ini saya tulis saja velet velet itu V input dikurang VR VR itu tegangan di resistor yang 100 Ohm ini didapat terlihat loh V inputnya 5 VR nya VR itu resistor kali arus 5 dikurang resistor 100 Ohm dikali 18 mili ampere ini 1,8 jadi 3,2 volt jadi veletnya jadi veletnya ini spesifikasinya 3,2 volt jadi untuk menentukan besar air saya tambah saja RB jadi RB itu nanti ditambah 100 Ohm satu besaja air nanti yang dicari R Oke kita hitung RB dahulu rb kalian perhatikan cara perhitungannya bagi para pemula resistor itu tegangan dibagi arus tegangannya yang di resistor ini tegangan input V input dikurang velet dibagi arus maksimum V inputnya 12 kalian perhatikan jadi inputnya terserah misalkan 12 volt veletnya 3,2 dibagi 18 mili ampere ini sebentar saya hitung dahulu 8 ini 8,8 dibagi 18 mili ampere Oke ini didapat 488,9 Ohm kita bulatkan 490 Ohm karena disini sudah ada resistor 100 Ohm jadi R yang digunakan 490 dikurang 100 ini didapat 390 jadi resistor 390 Ohm ada saya solder dahulu Oke Bro karena resistor 390 Ohm saya habis saya menggunakan resistor resistor 200 Ohm jadi saya menggunakan resistor 200 Ohm 12 dikurang 3,2 dibagi 300 Oh sorry ini saya menggunakan 200 jadi 400 400 Ohm ini 100 jadi 500 Ohm jadi saya menggunakan yang saya gunakan 200 plus 200 jadi 400 kita hitung 400 Wah maafkan saya kalau salah salah sedikit dibagi 500 500 didapat 17 mili ampere 17,6 ini secara teori kita coba saja tegangannya 12 volt oke sudah ini saya beri resistor di positifnya terserah positifnya boleh negatifnya boleh kalian perhatikan besar arusnya harusnya di bawah 18 ya 17 benar paham ya Bro penambahan resistor sebetulnya 390 ada tapi karena saya tidak ada saya menggunakan 200 ditambah 200 karena ini ada resistor 100 Oh jadi total resistor 500 dan untuk menghitung besar arusnya tegangan input dikurang tegangan led dibagi resistansi Hai didapat 17,6 secara praktek 17 miliampere jadi cara pemasangannya seperti ini jadi bila kalian paralel jadi sama dengan ini masing-masing saja kalian beli resistor agar kalian mudah mencari nilai resistor jangan nanti diparalel resistor cuma satu nanti kita kesulitan dan menghitung dayanya ke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh